selamat malam para netizen dimana pun kita berada salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua ya menarik juga ternyata mantan ketum PSSI rumput jis sudah sesuai standar FIFA wow ini sudah mantan ketum PSSI begitu kan mengatakan seperti itu begitu bagaimana dengan yang lain begitu kan ini kan Anies seolah-olah ada politis yang luar biasa kepada Anies Baswe dan hari ini begitu kan benar-benar jikal begitu ya begitu ngerinya hari ini bahkan ya disitus ya buru hapot saja sudah ada kena hack dan sebagainya begitu ada apa begitu kan ini sangat disayangkan begitu dan bahkan kalau menurut saya pribadi sebelumnya ketua PSSI mengatakan bahwa ini kan sudah standar FIFA kenapa sekarang PSSI yang sekarang karena setiap ganti pemimpin pasti ganti ucapan pasti ganti kebijakan di dalamnya begitu kan tetapi pada hakikatnya siapa sih yang sebenarnya yang benar siapa begitu kan jadi kan aneh begitu kan PSSI hari ini begitu ya tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini ini komentar-komentar netizen ya mantan ketua umum ya ketum PSSI 2019-2023 Muhammad Irawan alias Iwan Boleh mengakui jika Jakarta International Stadium JIS sudah mempenuhi ya standar FIFA terutama dari segi rumput stadion hal ini merujuk pada hasil verifikasi FIFA saat datang ya itu kan sudah jelas disitu yang benar bro ini pernyataan sebagai mantan ketum apa sebagai bacakup jabar nih ini banyak sekali pro dan kontra begitu JIS jarang dipakai karena infrastruktur pendukung yang kurang imbasnya perawatannya tidak maksimal katanya begitu walaupun pakai rumput hybrid ya nggak berarti bisa dibiarkan saja kalau kapasitasnya cuma 30-40 ribu ya mungkin malah bisa lebih sering dipakai pembangunan JIS lebih mementingkan prestasi ya ini kan JIS kan 62 ribu begitu kan kapasitasnya disitu begitu nah ini alasan yang benar ya merujuk pada hasil verifikasi FIFA saat datang jadi bukan merujuk pada tukang rumput benar juga disitu begitu kan PSSI siap kolaborasi dengan JIS ya itu 13 September 2022 ya memang sudah diakui ya PSSI pada tahun 2022 begitu kan kenapa sekarang gerusuk bernafsu renovasi tanpa menunggu tim ya teknis dari FIFA sulit percaya kalau semua tidak politis tinggal diintensikan ya perawatan rumput ya sepertinya nggak perlu ya keluarkan anggaran 6 miliar untuk menambahan sarana pendukung seperti perluasan lapangan parkir perluasan jalan raya pembuatan jembatan penyeberangan dan lain-lain di kawasan sekitar JIS ya fine-fine aja ini banyak sekali begitu kan artinya apa? artinya kan sudah ketahuan siapa yang bermain politis dan siapa yang tidak begitu kan karena pada akhirnya kita tahu sendiri bahwa proses-proses secara apa namanya administrasi kan sudah dilakukan oleh apa Jack Pro disitu oleh JIS disitu begitu tetapi kok mengatakan ini tidak standar FIFA lah ini apalah dan sebagainya begitu ini tetap aja renovasi untuk dikerjain atau enggak kan mereka yang berkuasa yang jelas tujuannya menyudutkan Anies dengan kekuasaan ya malu itu mereka yang nggak punya kita lihat saja nanti bagaimana renovasinya begitu kan Anies Baswedan sudah mengatakan ya JIS itu adalah milik apa namanya milik warga Indonesia terserah merenovasi atau enggak kata Anies Baswedan begitu tapi perlu diingat bahwa ya sekarang ini kalau kita melihat bahwa tetap dia adalah karya Anies Baswedan bahkan pejabat rezim ini semangat ya gurusin rumput kenapa enggak semangat ngurusin R80 malah dihapus dari PSN apa maksudnya begitu ya oh iya begitu ya jadi banyak sekali yang kemudian cawi-cawi masalah hal ini begitu kan sudah kelihatan siapa yang bermain di dalamnya begitu enggak heran kalau sudah keluar sistem ngomong bisa ngaur coba kalau masih di dalam ya pasti membela mati-matian jadi saya rasa saya tertawa dan ngakak melihat ini semua ada apa begitu ya tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini ini beritanya mantan ketum PSSI rumput JIS sudah sesuai standar FIFA ya ini mantan ketua umum ya ketum PSSI 2019-2023 Muhammad Irawan alias Iwan boleh mengaku jika Jakarta International Stadium JIS ya sudah memenuhi standar FIFA terutama dari segi rumput stadion ya hal ini juga merujuk pada hasil verifikasi FIFA saat datang meninjau langsung di stadion berkapasitas berkapasitas 82.000 penonton ketika Iwan boleh masih duduk di pucuk pimpinan federasi ya kita sudah jelas begitu kan ya standar kita berkapasitas 82.000 maaf ya standarnya sudah 82.000 bayangkan begitu ya jadi kan sudah standar FIFA sesuai apa yang kemudian diverifikasi oleh FIFA kok masih mengatakan wah-wah ini ada apa begitu kan bahkan ya bahkan ya kata Iwan ini sudah standar FIFA ada apa begitu ya saya tidak tahu sekarang apa rumput JIS tersebut akan diganti atau tidak yang jelas waktu FIFA datang yaitu sudah sesuai standar FIFA ya kami dengar ya tapi bisa tanyakan ke FIFA aja kata Iwan boleh ketika disinggung soal pernyataan Sekretari Jenderal Sekjen PSSI ya bahkan Sekretari Jenderal PSSI Yunus Yunusan September 2022 lalu dalam keterangannya menyatakan JIS merupakan ya local standing yang megah dan memenuhi standar FIFA Yunus mengatakan JIS adalah ya stadion api namun memang masih perlu perbaikan sarana perasana penunjang bahkan yang jelas memang dipersiapkan untuk lapangan sipak bola tapi waktu itu sarana pendukungnya masih kurang ya kalau rumput segala macam tanyakan saja kepada PSSI sekarang kan saya sudah tidak tahu sudah tidak tahu ya disitu katanya sudah tidak disitu katanya bahkan asal tahu saja Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat POPR Basuki Hadi Muljono memastikan perbaikan JIS yang diproyeksikan sebagai salah satu kandidat Vino Piala Dunia U17 meliputi banyak aspek agar sesuai dengan standar FIFA ini banyak yang kemudian renovasi silahkan begitu tidak menjadi masalah kata Anies Basuraan karena itu adalah mirip rakyat Indonesia salah satu yang dipastikan masuk dalam data perbaikan kementerian POPR yakni ya kualitas rumput stadion ya menurut Basuki rumput yang tertandar di JIS saat ini belum memenuhi standar FIFA bahkan hal ini kami melihat JIS stadion yang bagus namun kami evaluasi kalau nanti evaluasi FIFA mudah-mudahan bisa memenuhi standar salah satu utama rumput ya kata Basuki ya tak lama setelah melakukan pengecekan JIS untuk itu kementerian POPR telah menggandeng pihak lainnya yang akan bertanggung jawab atas kualitas rumput stadion yakni PT Karya Rama Prima bahkan ditaksir perbaikan rumput berdasarkan perhitungan direktur utama PT Karya Bima Prima Kamal Mostaki memakai biaya 6 miliar bayangkan ya tidak tanggung-tanggung disitu begitu bayangkan jadi 6 miliar itu tidak sedikit ya kalau memang ada sesuatu yang kemudian bisnis politik panggung politik ya bisa saja karena ini adalah musim pemilu begitu kan bagaimanapun ya baru renovasi atau tidak terserah karena ini adalah apa namanya milik bangsa kita malah milik rakyat Indonesia begitu ya bahkan ini kita kerjakan koroyokan mulai rumput ya butuh 6 miliar satu lapangan dari dari PU belum saya hitung semua biaya renovasi saya tahu baru ya rumput tadi saya tanya Pak Kamal di RUT PT Karya Rama Prima sekitar 6 miliar itu kan sudah ditebak disitu begitu kan bayangkan ya ya pada hakikannya kita tidak tahu sendiri begitu padahal itu kan kalau kita melihat padahal itu sudah standar FIFA begitu kan kalau muncul spekulasi disana sini ingin diganti disana sini ya silahkan ya bagaimana nantinya begitu kan ya kita lihat saja bagaimana apa namanya yang sebenarnya begitu kan karena pada hakikannya kita tahu sendiri yang namanya proses di JIS kan sudah lama begitu kan konsultannya juga merancangnya dan arsiteknya ya berhaput yang sudah 45 tahun berkecipung dalam dunia ini begitu kan mungkin itu yang kami sampaikan untuk channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya salam para netizen salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua jangan lupa di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini selamat menikmati